Shalom, senang dapat berkumpul kembali di dalam program Bible Study Online CK7 pada hari ini saudara, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab 2 Tawarif Pasal yang ke-30. Nah, seperti yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan bahwa Hiskia, salah satu raja di kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, itu tergolong sebagai raja yang baik, raja yang benar dibanding dengan raja-raja yang lain. Nah, usaha-usaha apa yang Hiskia lakukan sehingga dia disebut sebagai raja yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Walaupun tidak luput dari beberapa kesalahan, namun dia tergolong raja yang baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana Hiskia menggalakkan kembali, mengadakan kembali perayaan Paskah yang beberapa tahun raja-raja Yehuda, raja-raja utara dan selatan itu tidak melakukannya. Nah, upaya untuk merayakan Paskah kembali ini diperhitungkan oleh Tuhan, Hiskia sebagai raja yang benar, raja yang baik. Nah, sebelum kita membaca, kita pelajari, kita renungkan, kita mengambil manfaat di dalamnya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita. Buka hatimu, saudara, supaya roh kudus menjamah kita semuanya. Sehingga kita mengerti apa yang Tuhan firmankan. Kami datang kepadamu, ya Yesus, kami bersyukur buat rahmatmu, kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaplah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaplah karyamu, besar dan ajaplah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, sujud kepadamu. Sebaik kau ang, layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, sujud kepadamu. Bersar dan ajaplah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, sujud kepadamu. Sebab kau ang, layak kau ang, layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layak disembah. Layaklah segala bangsa, sujud kepadamu. Sebab kau ang, layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layak disembah. Layaklah segala bangsa, sujud kepadamu. Sebab kau ang, layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, sujud kepadamu. Sebab kau ang, layak kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Nilai. Setelah Float. Ya, Ialim. Sel permohonan disembahakan Tuhan di latihan. Kudus, Tuhan, tidak bisa bungkus. Layakkan Tuhan dan tahan. Tapi, Terutu seluruhcess. Tuhan yang menyembahkan Tuhan. Yo kudus, el Ζ Ώ ΋ Ι whales sean你们. Anuencia, el ί Ι zijn Θε σκur sa Hier. Dianya, Educum Live. Terima pujian, sebab kau layak Terima pujian, sebab kau layak Ku alunkan Yesus, Raja di atas segala Raja Sebab kau layak, terima pujian Sebab kau layak, terima pujian Sebab kau layak, ku alunkan Yesus Raja di atas segala Raja Sebab kau layak, terima pujian Sebab kau layak, terima pujian Sebab kau layak, ku alunkan Yesus Raja di atas segala Raja Sebab kau layak, terima pujian Sebab kau layak, terima pujian Sebab kau layak, ku alunkan Yesus Raja di atas segala Raja Sebab kau layak, terima pujian Sebab kau layak, terima pujian Sebab kau layak, ku alunkan Yesus Raja di atas segala Raja 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 di atas segala Raja 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 di atas segala Raja Siapa yang dapat disejajarkan dengan Engkau Tidak ada yang dapat melebihi Engkau ya Tuhan Yesus Itulah sebabnya pujian kami Sembah kami hanya kepada-Mu Terima kasih Bapak Terima kasih Roh Kudus Terima kasih atas lawatan-Mu Atas jamah-Mu Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami Urapi kami Tuhan Ajar kami mengerti apa yang kami pelajari Kami baca, kami renungkan Dan kami boleh melakukan segala perintah Tuhan Lewat kuat-kuat sorak kudus Terima kasih Bapak Jamah kami, urapi kami Dalam nama Yesus Mari yang siap belajar benar Tuhan Sama-sama kita katakan Amin Kita akan membaca dari dua tawarih pasal 30 Dimana pada perikob Hiskia merayakan Pasca Seperti yang saya katakan tadi bahwa Pasca beberapa tahun Puluhan tahun Itu ditiadakan Dilupakan oleh bangsa Israel Ketika dipimpin oleh Raja-Raja yang jahat Mereka tahu bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tapi mereka melupakan hari besar itu Bagi orang Yahudi Orang Israel Pasca adalah hari terbesar Hari raya terbesar Memperingati bagaimana Tuhan melepaskan mereka Dari cengkeraman Mesir pada waktu itu Lewatulah kematian anak sulung di Mesir Tetapi bangsa Israel Dilewati Bangsa Israel tidak terkena tulah itu Ketika malaikat maut Turun untuk membinasakan semua yang sulung di tanah Mesir Ketika Israel di tanah gosen Mereka betul-betul dilindungi Hanya ada satu syarat Ketika mereka menyebelih Anak domba jantan Darahnya dioleskan di ambang Atau jenang-jenang pintu Bagi rumah orang Ibrani Yang ada olesan darah anak domba itu Maka malaikat maut akan melewati Nah kata melewati itulah Pasca Ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel Dari tulah yang mematikan Dan itu dirayakan sebagai peringatan Hari yang paling besar bagi orang Ibrani Tapi ironisnya Ketika mereka dipimpin oleh raja-raja yang jahat Puluhan tahun mereka melupakan hari yang besar ini Mereka lupa akan karya keselamatan Allah Mereka lupa akan pemeliharaan Tuhan Mereka lupa akan karunia Allah yang besar Dalam kehidupan mereka Tapi puji Tuhan Lewat kehadiran Hiskia Raja yang mempedulikan Akan kehidupan rohani Bagi rakyat yang dipimpinnya Hiskia Merayakan kembali hari raya yang besar itu Nah kisahnya seperti apa saudara? Persiapan-persiapan apa yang Hiskia lakukan? Kita akan baca dari ayat 1 Sampai dengan ayat yang ke-9 terlebih dahulu Kejadian 2 Tawarih Pasal 30 Perjanjian Lama Halaman 489 Demikian firman Tuhan Hiskia merayakan Pasca Kemudian Hiskia mengirim pesan Kepada seluruh Israel Dan Yehuda Ini menarik Mengapa? Karena sekalipun Hiskia ini Raja di selatan Dia mengundang Raja-raja di Utara Sisa-sisa kerajaan Utara Dalam hal ini Samaria Itu diundang kembali Untuk apa? Merayakan perayaan Pasca Bahkan menulis surat kepada Ifraim dan Manaseh Supaya mereka datang merayakan Pasca Bagi Tuhan Allah orang Israel Di rumah Tuhan di Yerusalem Raja bersama-sama Para pemimpin Dan seluruh jemaah di Yerusalem Merancangkan untuk Merayakan Pasca Pada bulan ke-2 Karena mereka tidak dapat Merayakannya pada waktunya Sebab para imam Belum mengunduskan diri Dalam jumlah yang cukup Dan rakyat belum berkumpul Di Yerusalem Rancangan itu Diterima baik oleh raja Dan seluruh jemaah Mereka memutuskan untuk Menyiarkan maklumat Di seluruh Israel Dari Bersheba sampai Dan Supaya masing-masing Datang ke Yerusalem Merayakan Pasca Bagi Tuhan Ala Israel Karena mereka Belum merayakan Secara umum Seperti yang ada Tertulis Maka berangkatlah Pesuruh-pesuruh cepat Keseluruh Israel Dan Yehuda Membawa surat Dari raja Dan para pemimpin Dan mengatakan Sesuai dengan Perintah raja Hai orang Israel Kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham Isaac dan Israel Maka ia akan Kembali kepada Yang tertinggal Daripada kamu Yakni mereka Yang terluput Dari tangan Raja-raja Asyur Janganlah berlaku Seperti nenek moyangmu Dan surat-suramu Yang berubah setia Terhadap Allah Terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka Sehingga ia Membuat mereka Menjadi kedasyatan Seperti yang kamu Lihat sendiri Sekarang Janganlah tegar tengkuk Seperti nenek moyangmu Serahkanlah dirimu Kepada Tuhan Dan datanglah Ketempat kudus Yang telah dikuduskannya Untuk selama-lamanya Serta beribadah Kepada Tuhan Allahmu Supaya murkanya Yang menyala-nyala Undur Daripadamu Karena Bila mana Kamu kembali Kepada Tuhan Maka Saudara-saudaramu Dan anak-anakmu Akan mendapat belas kasihan Dari orang-orang Yang menawan mereka Sehingga mereka Kembali ke negeri Sebab Tuhan Allahmu Pengasih dan penyayang Ia tidak akan Memalingkan wajahnya Daripada kamu Bila mana Kamu Kembali Kepadanya Nah sampai disini Pembacaan kita Saudara-saudara Saya perlu ingatkan Kembali Siapa Hizkiyah Sehingga Ia peduli Akan hal-hal Yang sifatnya Rohani Bagi bangsa Israel Bagi kerajaan Utara dan Selatan Hizkiyah Sangat peduli Karena Israel Jangan sampai Dihukum Tuhan Jangan sampai Hal yang Lebih berat lagi Lebih parah lagi Lebih tragis lagi Menimpa Israel Raya Yaitu Utara dan Selatan Saya ingatkan kembali Hizkiyah adalah Raja yang ke-13 Dari Yehuda Dia memerintah Sekitar tahun 725 Sampai 697 Sebelum Masai Dia anak Dari Raja Ahas Hizkiyah adalah Seorang raja Yang kuat Secara Internasional Dia diakui Bijaksana Kenapa Karena dia mampu Membawa Israel Kepada hal-hal Yang makmur Terkendali Keamanannya Sosial Politiknya itu Relatif aman Nah Ketika Dia memimpin Dia dalam Sebuah Pemikiran Untuk memutuskan Apakah Dia akan Menggabungkan diri Dengan Asyur Atau dengan Mesir Sebab pada Waktu Hizkiyah memimpin Kerajaan-kerajaan Yang besar Di sekeliling Israel Itu adalah Asyur Dan Mesir Nah Hizkiyah Memiliki pandangan Yang sangat-sangat Teliti sekali Selama 10 tahun Hizkiyah itu Netral Tidak bergabung Ke aliansi Asyur Dan tidak bergabung Juga ke Mesir Baru kemudian 10 tahun berikutnya Ia menggabungkan diri Kewada Satu persekutuan Yang Memusuhi Asyur Jadi Siapa yang Memusuhi Asyur Hizkiyah bergabung Denganya Dalam hal ini Hizkiyah Mau berhadapan Dengan Lawan bangsa Israel Yang tangguh itu Yaitu Asyur Ingat Asyur lah Yang menawan Seluruh Dari 10 Kerajaan utara Ketika Tuhan Mengizinkan Mereka dibuang Ke Asyur Mereka ditindas Di Asyur Dan ironis juga Saudara Bahwa 10 Kerajaan ini Dalam tanda petik Ya Relatif Hilang Dari peredaran Raja-raja Di Israel Kalau selatan Masih ada Yehuda Benyamin Masih ada Tetapi Yang utara Hanya sisa-sisanya saja Sedemikian Jahatnya Asyur Sehingga Hizkiyah mau Memposisikan diri Sebagai lawannya Yang Tangguh itu Nah Kesalahan Hizkiyah ini Saudara Dan kekuatan Hizkiyah ini Sangat Bertolak Belakang Dengan ayahnya Yaitu Raja Ahas Kalau zaman Ayahnya Yerusalem itu Menjadi tempat Penyembahan Berhala Dan Kedursilaan Moralitasnya Rontok Sampai Pada titik Yang Jenuh Karena Ahas Membawa Bangsa Israel Khususnya Kerajaan Selatan itu Kepada Hal-hal Yang sifatnya Membelakangi Tuhan Ala Israel Mereka Lebih Condong Memuja Menyembah Membawa Korban Kepada Berhala Dan lebih Daripada itu Kedursilaan Cacat Mental Kemerosotan Moral Itu betul-betul Pada titik Nadir Sampai-sampai Ahas juga Melupakan Perayaan Pascah Yang sungguh-sungguh Sangat penting Bagi Banga Israel Nah Ketika Hizkiah Memerintah Hal pertama Yang dilakukan adalah Mempersiapkan Perayaan Pascah Ini Saudara Itu pasal yang Ketiga puluh Yang kita baca Ini Lalu dia juga Membersihkan Baik Tuhan Dari segenap Pencemaran Itu Pasal 29 Yang sudah kita Pelajari Dia menyingkirkan Dan juga Tempat-tempat Bukit pengorbanan Tempat penyembahan Dan dia menegakkan Agama yang benar Itu Pasal-pasal selanjutnya Pasal 31 Sampai seterusnya Jadi dalam hal ini Hizkiah betul-betul Mempedulikan Bagaimana Israel memiliki Hubungan Yang kembali pulih Dengan Tuhan Allah Yang mereka Sembah Yang mengeluarkan Mereka dari Mesir itu Nah Israel Yehuda Khususnya Seperti mendapatkan Sebuah berkat Dari kehadiran Hizkiah ini Hizkiah Dicatat sebagai Raja yang benar Di mata Tuhan Tepat Seperti Yang dilakukan Daud Ini Kita bisa lihat Di pasal 29 Ad 2 itu Tepat Seperti yang dilakukan Daud Mengapa Penulis Tawarih Menempatkan Daud Sebagai Raja yang ideal Mengapa Daud Dijadikan Sebagai Sebuah Sokoguru Ya Menjadi Sebuah Ukuran Kalau Raja-raja Israel Baik utara Selatan Hidupnya Benar Seperti Daud Kata Tuhan Maka Aku akan Memberkati Dan mengokohkan Kerajaan Mereka Mengapa Daud Dijadikan Tolok Ukur Sebab Daud Ketika Memerintah Bangsa Israel Menyatukan 12 suku Israel Ini menjadi Raja yang Ideal Ketika Dia Memberi Dasar-dasar Bagi Ibadah Dibait Allah Daud Itu Punya Kerinduan Supaya Seluruh Israel Bersatu Menyembah Allah Dibait Allah Memuji Dan Mengagumkan Allah Satu-satunya Allah Yang Ehad Allah Yang Esa Allah Yang Satu Itu Allah Abraham Isaac Dan Yaakob Itulah sebabnya Mengapa Tolok Ukur Daud Ini Harus Dilakukan Oleh Raja-raja Yang Lain Sayang 99% Raja-raja Utara Selatan Tidak Melakukan Seperti Yang Daud Lakukan Dan Kita Temukan Di Pasal Yang Ke 29 30 Dan Berikutnya Nanti Hizkialah Yang Ditetapkan Tuhan Disamakan Tuhan Ketika Dia Memperbarui Kehidupan Rohani Bangsa Israel Tuhan Berkata Ini Raja Yang Benar Di Mataku Sebab Dia Melakukan Tepat Seperti Yang Daud Lakukan Nah 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 Apa Tindakan Hizkia Pada Pasal Yang Ke 30 Ini Hizkia Berusaha Untuk Membuat Orang Israel Itu Berdamai Kembali Dengan Allah Hizkia Mempersiapkan Sebuah Tatanan Kehidupan Yang Pernah Hilang Pada Jaman Raja-raja Yang Dahulu Hizkia Ingin Mengembalikannya Bahkan Pada Era Ayahnya Yaitu Ahas Yang Israel Membelakangi Tuhan Itu Akan Dipulihkan Kembali Arah Penyembahan Orang Israel Akan Dikembalikan Kepada Arah Yang Benar Yaitu Kepada Tuhan Itu Sebabnya Maka Hizkia Perlu Mengadakan Perlu Menyegarkan Kembali Ingatan Bangsa Israel Supaya Mereka Tahu Mereka Kembali Kepada Tuhan Masih segar Dalam ingatan kita Tentang bagaimana Pekah Itu memporak Porandakan Dan menghancurkan Tentara Ahas Ayah Hizkia Kalau Seorang ingat Di pasal Yang ke-28 Bahkan Israel Carut Marut Kocar Kacir Israel Porak Poranda Hanya Dengan Tingkah Laku Pekah Pada Zaman Ahas Itu Israel Betul-betul Sangat Menderita Bukan Hanya Masalah Hubungan Dengan Tuhan Masalah Kehidupan Jasmani Mereka pun Combang Camping Tapi Puji Tuhan Dalam Perikup Ini Kita Melihat Bagaimana Hizkia Menempuh Satu Langkah Kontroversial Dengan Cara apa Dengan Cara Mengundang Seluruh Israel Termasuk Kerajaan Utara Ingat ya Hizkia Kerajaan Selatan Raja Kerajaan Selatan Tetapi Untuk Mengembalikan Jati Diri 12 Suku Israel Yang bersatu Itu Mereka Dikumpulkan Kembali Disatukan Kembali Dalam Unity Dan Hal yang Pertama Yang Dipersiapkan Oleh Hizkia Adalah Mereka Harus Merayakan Pascah Bagi Tuhan Allah Orang Israel Di rumah Tuhan Dimana Itu Yerusalem Soalnya ingat Ketika Dua bangsa Pecah Dua kerajaan Pecah Utara Dan Selatan Selatan Punya tempat Ibarat Namanya Bayi Suci Di Yerusalem Nah Orang Utara Orang Israel Kerajaan Utara Juga bikin Penyembahan Mereka Melarang Orang Utara Ke Selatan Mereka Bukan hanya Dilarang Untuk berhubungan Dengan Kerajaan Selatan Tapi mereka Dilarang Beribadah Padahal Satu-satunya Tempat Yang ditetapkan Tuhan Lewat Daud Dan Salomo Israel Bersatu Hanya punya Satu tempat Penyembahan Yaitu Bait Allah Di Yerusalem Tapi Utara Bikin tempat Penyembahan Sendiri Dan ketika Sampai sekarang Ketika mereka Diporak Perendakan oleh Ashur Raja-raja Raja yang Sangat kejam Tersisa Sampai sekarang Gunung Gerizim Itu orang Samaria Samaria Masih menyembah Ilahnya Di Gunung Gerizim Tetapi Hiskia Ingin Mengembalikan Ingin Menyatukan Kembali Utara dan Selatan Ini Sebuah Ide yang Brilian Ide yang Walaupun Kontroversi Kenapa? Karena gak Mungkin Utara Mau ke Selatan Gitu Tapi Lihat Lewat Kegigihan Hiskia Lewat Kekuatan Iman Dan Pengharapannya Mereka Atau Hiskia ini Bersama dengan Orang-orang Kepersayaannya Diutus Untuk apa? Menyebar Surat Undangan Mari Israel Utara dan Selatan Kita Bersatu Kita Mengembalikan Jati diri kita Sebagai umat Pilihan Kita Orang Ibrani Ya Kita Pernah Dipisahkan Karena Nenek Moyang Kita Yang tidak Mau takut Akan Tuhan Kita Dipisahkan Bahkan Masing-masing Dibuang Yang satu Ke Asur Satu Ke Babel Tapi Mari Bersatu Kembali Kita Kembalikan Cara Beribadah Yang Benar Satu Tempat Di Yerusalem Karena Bapak itu Yisqiyah Merindukan Hal yang Dikenang Oleh Tuhan Ini yang Dicatat Oleh Alkitab Mengapa Yisqiyah Disebut Sebagai Raja Yang Benar Nah Saudara Ada Peristiwa Bagaimana Seperti yang kita Baca tadi ya Bahwa Perayaan Pascah Yang dipersiap Malih Yisqiyah Itu Diundur Ya Diundur Sebenarnya Untuk Mempersiapkan Ya Paling Beberapa Hari Beberapa Minggu Tapi Ini Sampai Satu Bulan Mengapa Yisqiyah Memberikan Keputusan Untuk Memundurkan Waktu Perayaan Pascah Satu Bulan Ini Mencerminkan Bagaimana Kesadaran Yisqiyah Tentang Ketidaksiapan Israel Untuk Merayakan Pascah Sesuai Dengan Peraturan Kalau saya ingat ya Kita pernah Belajar Dibilangan Pasal yang Kesembilan Bagaimana Israel Harus Merayakan Ibadah Ibadah Nah Yisqiyah Melihat Itu Dan Ketika Mereka Keadaannya Tidak Atau Belum Siap Yisqiyah Bila Kita mundur Sebulan Kita Undurkan Lebih Baik Mundur Sejenak Supaya Perayaannya Menjadi Hikmat Perayaannya Menjadi Menyenangkan Hati Tuhan Perayaannya Betul Betul Sebuah Pesta Kemenangan Ini yang ada di pikiran Hizqiyah Bagaimana Hizqiyah Tidak mau Main-main Dengan Perayaan Pasca ini Bisa saja Mereka dengan Mendadak Merayakannya Tapi gak mau Hizqiyah gak mau Dia harus Betul Betul Siap Bukan Hanya Properti Untuk Perayaannya Tetapi Yang penting Dalam diri Hizqiyah adalah Sikap Hati Yang Tulus Benar Di hadapan Tuhan Ini Apa Yang membuat Hizqiyah Memundurkan Yang pertama Israel Harus Betul Bertobat Tadi kita Baca di Ayat 6 Dan 7 Bertobat Dan yang kedua Mengapa Diundur Satu bulan Supaya Israel Kembali Taat Pada Firman Allah Ayo Kita Siapkan Dulu Rohani Kita Kita Siapkan Dulu Diri Kita Ini Itu Sebabnya Mengapa Perayaan Pasca Pada Zaman Hizqiyah Ini Diundur Satu Bulan Supaya Semuanya Betul Siap Bukan Hanya Prasarana Ibadah Tapi Yang Lebih Daripada Itu Adalah Diri Pribadi Orang Israel Termasuk Raja Termasuk Orang-orang Sekelilingnya Harus Betul Bertobat Kembali Kepada Firman Allah Meninggalkan Jalan-jalan Yang Jahat Melupakan Penyembahan Penyembahan Berhala Dan Ketidak Ketidak Sopanan Di hadapan Tuhan Harus Ditinggalkan Melalui Perikob Ini Kita bisa Melihat Bagaimana Hizkiah Ingin Sekali Momen Ini Betul-betul Dipersiapkan Hizkiah Supaya Israel Kembali Kepada Allah Ayat 9 Tadi Dia berdoa Supaya Allah Mengadakan Pendamaian Bagi Semua Orang Yang Sungguh Mencari Tuhan Yang Berhasrat Untuk Menyenangkan Tuhan Permohonan Hizkiah Ini Tidak Sia Sia Allah Mendengar Doanya Mari Kita Lihat Di Ayat Yang Ke 29 Setelah Mereka Mempersiapkan Diri Lalu Israel Siap Untuk Merekan Pasca Lalu Orang Israel Sungguh Sungguh Beribadah Kepada Tuhan Sudah Melupakan Berhala Berhalanya Apa yang terjadi Hizkiah Berdoa Dan Memohon Kasihkan Tuhan Dan Tuhan Mendengarkan Doanya Lihat Ayat 29 Sehabis Korban Bakaran Dipersembahkan Raja Dan Semua Orang Yang Hadir Bersama Sama Dia Berlutut Dan Sujud Menyembah Lalu Raja Hizkiah Dan Para Pemimpin Memerintahkan Orang Orang Lewi Menyanyikan Pujian Pujian Untuk Tuhan Dengan Kata Kata Daud Ya Oh maaf Maaf Itu ayat Pasal 29 Ayat 29 Di Di Pasal Yang Ke 29 Saya Saya ingatkan Itu ya Kita Bacakan 30 Ini Lihat Dia 29 Ketika Mereka Sudah Melakukan Hal Itu Allah Memberkati Bangsa Israel Allah Memberkati Bangsa Israel Di Pasal Yang Ke 30 Hizkiah Mempersiapkan Orang Israel Untuk Merekan Pasca Dan Ketika Hizkiah Dengan Sungguh-sungguh Melakukannya Allah Memberkatinya Itu Luar biasa Oleh sebab itu Tuhan Mau Kita Meneladani Hizkiah Supaya Apa Supaya Nama Tuhan Dipermuliakan Israel Diplihara Tuhan Dan Allah Sendiri Yang Menjadi Allah Bagi Bangsa Israel Kita Memetik Pelajaran Ini Mari Kalau Sudah Sadar Bahwa Hidup Kerohanian Sudah Sudah Jauh Dari Tuhan Kalau Hidup Rohani Kita Sudah Melenceng Jauh Dari Tuhan Kita Melupakan Karya-karya Allah Seperti Israel Melupakan Paskahnya Mari Kembali Kepada Tuhan Seperti Hizkiah Kembali Kepada Tuhan Memimpin Israel Kembali Kepada Tuhan Demikianlah Kita Semuanya Kembali Kepada Allah Kalau Sudah Diingatkan Pada Hari Ini Kalau Pembacaan Dan Perbedaan Kita Mengingatkan Kita Jangan Keraskan Hatimu Dan yang Kedua Ketika Kita Betul-betul Kembali Kepada Tuhan Lupakan Yang Ada Di Belakang Kita Tabiat Tabiat Lama Kita Dalam Hal Ini Israel Menyembah Berhala Dan Melakukan Kehidupan Yang Menjijikan Di Mata Tuhan Mereka Tinggalkan Hizkiah Sampai Mengundur Satu Bulan Supaya Betul-betul Bangsa Israel Siap Secara Mental Secara Rohani Secara Badani Secara Tubuh Ini Siap Untuk Mempermulai Kama Tuhan Jadi Dalam Hal Ini Bersungguh Sungguh Siap Sedialah Supaya Apa Supaya Nama Tuhan Di Permuliakan Dan yang ketiga Kalau Tuhan Sudah Memulihkan Kalau Tuhan Sudah Membawa Kita Kepada Kemuliaan Kembali Sudah Dilepaskan Dari Kutuk Dari Hukuman Hukuman Tuhan Tetap Menjaga Kehidupan Kita Tetap Berkenan Kepada Tuhan Puji Puji Tuhan Ada Raja Hizkiah Hadir Di Tengah Tengah Bangsa Israel Yang Membawa Mereka Kembali Kepada Tuhan Dan itulah Dua Tawarih Pasal Yang Ke 30 Kita Berdoa Bapak Terima kasih Untuk Nugrahmu Kami Belajar Bagaimana Pembaharaan Hizkiah Bagi Bangsa Israel Melibatkan Kerajaan Utara Dan Selatan Sungguh Sungguh Sangat Berkenan Kepada Tuhan Dan kami Melihat Hizkiah Betul-betul Memerakan Perombakan Total Mengembalikan Tata Cara Ibadah Yang Benar Bagi Orang Israel Di Yerusalem Di Ba'i Suci Di Tempat Kudus Tuhan Itulah Sebabnya Maka Tuhan Berkenan Kembali Untuk Memberkati Memulihkan Bangsa Israel Terima kasih Bapak Kami diingatkan Kalau hidup Rohani kami Kehidupan kami Sepertinya Jauh dari Tuhan Kami Membelakangi Tuhan Hari ini Kami belajar Kalau Mau Diberkati Tuhan Mau Mendapat Perkenanan Tuhan Mendapatkan Kehidupan Yang Berkenan Kepada Tuhan Mari Kembalikan Hidup 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 Terima kasih Bapak Berkati Kami Semuanya Berkati Anak Anak Kami Percaya Lewat Bible Study Online CK7 Kami Semakin Mengenal Tuhan Terima Kasi Sebelum Kami Berpisah Kami Di dalam Anaknya yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus Dan Pesekutan Yang Manis Menyertai Kita Semuanya Mulai Saat Ini Sampai Maranata Yesus Datang Yang Dua Kali Menjemput Kita Semuanya Bertemu Di awan Aman Yang Menikmati Kemuliaan Kekal Sampai Selama Lemanya Yang Diberkati Sama-sama Kita Katakan Amin Tuhan Yesus Memberkati